Intro Benur Jawa Barat Ahmad Hiriawan menargetkan juara umum untuk kontingen Jawa Barat yang akan berlagak pada pekan olahraga nasional remaja pertama tahun 2014 yang akan berlangsung di kota Surabaya 9-15 Desember mendatang Optimisme disampaikan akhir saat melepas kontingen Jabar yang terdiri dari 51 atlet putra, 53 atlet putri, dan 55 ofisial di kantor konih Jabar Bandung dengan kekuatan tim dan dukungan dari warga Jawa Barat akhir meyakini target juara umum akan tercapai menurutnya dengan menjadi juara umum pada kejuaraan ini akan menjadi batu loncatan dalam meraih juara umum di PON 19 tahun 2016 nanti Kita sangat bergembira dan berharap kalau PON Remaja ini kita jadi juara umum dan nuansa kejuaraannya itu, nuansa mental juaranya sangat kuat kalau kita di PON Remaja juara umum maka ya insya Allah semangat juara umum akan lebih menggembul lagi untuk merebut juara umum pada PON 19 tahun 2016 yang akan datang Pada ajang PON Remaja ini Jabar akan turun pada 13 cabor Menurut Ketua Kone Jabar Ahmad Saifuddin, pemataan kekuatan tim sudah dilakukan dari 133 medali emas yang akan diperbutkan, sekitar 20 persennya bisa diraih oleh atlet Jabar Dari medali emas yang diperbutkan 133, insya Allah setelah kita melihat dari 104 yang lolos di babak kualifikasi PON Remaja ini Kita memiliki prediksi peluang itu 33 ya, 33 emas Namun nanti akan kita bersandingkan lagi dengan kekuatan-kota lain Insya Allah di 20 persen yaitu di 24, paling kecil 18 insya Allah Jawa Barat akan mendapatkannya Ahmad menambahkan walaupun bersaingan dengan atlet lainnya Dari 34 provinsi se-Indonesia akan ketat Ia menjanjikan akan terus mengawal perjuangan dan memotivasi para atlet muda Jabar berbakat ini Nur Hadimi Harja, FI Sukmandani, Johor Barat TV